Pemirsa, sejak Januari 2018 hingga pertengahan bulan Agustus 2018, Polresta Pontianakota melalui setres narkoba sudah menangani sebanyak 59 kasus narkotika. Sementara untuk jumlah barang bukti yang disita yakni seberat 956 gram sabu dan 124 butir ekstasi. Hal ini disampaikan Kapolresta Pontianakota, Komisaris Besar Polisi Wawan Kristianto, saat presilis pemusnahan sabu seberat 800 gram di Polresta Pontianakota. Sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan bulan Agustus 2018, Polresta Pontianakota telah menangani 59 kasus narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianakota. Sementara itu, untuk barang bukti dari kasus yang ditangani, pihaknya menyita 956 gram sabu dan 124 butir ekstasi. Para pelaku terdiri dari kurir, bandar hingga pengedar, yang rata-rata hanya sebatas jaringan lokal. Pertengahan Agustus ini sudah 59 kasus, dan juga tersangka 60 ribu orang tersangka. Kapolresta mengatakan, pihaknya sangat intent dalam pengungkapan narkotika guna menurunkan angka pengguna narkotika. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan.